Kita ke informasi lainnya, Bira Usaha Muda Mandiri 2019 sudah memasuki tahap penjurian nasional. Di hadapan para juri, beserta mempresentasikan bisnis masing-masing. Dan pemenangnya ini bukan hanya mendapat uang ratusan juta rupiah, tetapi pembinaan bisnis oleh Bama Mandiri. Bira Usaha Muda Mandiri 2019 tiba pada penjurian nasional. Rabu siang, 15 finalis presentasikan produk bisnis mereka di hadapan para juri. Dari 15 finalis tersebut, akan terpilih 5 orang mewakili masing-masing kategori. Ada 5 kategori, yakni industri perdagangan dan jasa, kreatif, boga, sosial, dan teknologi. Selain dari pihak mandiri, para juri lain yaitu Chef & Food Consultant Renata Muluk, Sutradara Dimas Jayadiningrat, aktor sekaligus aktivis sosial Nikola Saputra, serta founder bubu.com Sinta Witoyo dan Wardoyo. Untuk menjadi grand finalis, mungkin kuncinya adalah memiliki jiwa entrepreneurship yang baik. Ini kan juga bisa dinilai dari bagaimana presentasi, bagaimana meyakinkan para juri bahwa bisnisnya visible untuk menjadi jangka panjang, potensinya besar, dan unik. Iya, pokoknya kebanyakan bisnis ini kebanyakan bisnis karena problem ya, karena dia base-nya adalah menyelesaikan masalah gitu kan, itu paling bagus ya sebetulnya gitu. Nah memang apalagi kalau bisnis itu dekat dengan orangnya gitu, hampir-hampir semua begitu sih. Peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia ini, umumnya merupakan wira usaha yang sudah memulai bisnisnya secara perlahan. Salah satunya Rini, founder Tomatomi yang berharap produknya dapat dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Harapannya saya ingin Tomatomi semakin dikenal lagi, banyak keluarga yang bisa menikmati Tomatomi. Kemudian saya ingin di tahun depan itu sudah ekspor ready gitu. Berjalan di tahun ke-12, wira usaha muda mandiri merupakan bagian dari CSR PT Mandiri terbuka. Pelatihan dan pengembangan terhadap wira usaha menjadi fokus mandiri. Kita berikan pembekalan, baik dari bisnis coachingnya juga, kita kasih narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya untuk mereka mengkurasi produknya, memperbaiki bisnis prosesnya, diberikan akses kepada pasarnya, yaitu yang mereka mungkin tertarik dari sisi pembinaan yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Dari 15 finalis akan terpilih satu pemenang dari masing-masing kategori, satu pemenang favorit dan satu pemenang best of the best. Nantinya, pemenang dari setiap kategori akan meraih uang sebesar 250 juta rupiah, pemenang favorit akan meraih uang 50 juta rupiah, sedangkan best of the best akan meraih uang sebesar 500 juta rupiah. Grand Final akan disiarkan langsung di NET TV pada 11 Oktober 2019 jam 7 malam. Dea Gita, Irvan Maulana, melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus menutup warna-warni hari ini, saatnya kami pamit, saya Nadia Soekarno, saya Panju Seriono, selamat siang dan... Yelamat menikmati! Have a good day! selamat menikmati selamat menikmati